Hai assalamualaikum sahabat semuanya kali ini saya kedatangan TV LG ya dengan tipe 22LB Ampa 50 ya kata usernya gambar mati hidup gelap-gelap terang gelap terang ya Hai baik kita coba dulu TV nya ya udah jalan nyala itu macet katanya gambar macet slow motion ya seperti itu ya oke ya sahabat semua kita buka dulu ini kemungkinan kita coba bersihkan LVDS dulu kalau sama saja berarti mungkin ada trouble di VGH ya VGH E atau VGH O kita harus potong jalur satu lalu kita jumper biasa trouble nya seperti itu untuk Hai seri 2422 ya Hai di panel LG Hai kuyah sahabat semua kita break saya buka dulu TV nya kita akan mencoba bersihkan dulu LVDS nya ini ya Hai keduanya yang di tikon sama yang di Hai mainboard ya Hai kita bersihkan Hai lalu kita akan coba hai oke saya bersihkan dulu Hai dengan penghapus Hai atau dengan amplas ya yang seribu Hai atau 1500 yang 2000 bisa Hai setel jangan yang kasar ya agar terlihat halus Hai disini hanya untuk membersihkan yang korosi saja Hai seperti itu Hai ya kita break lagi saya bersihkan dulu hai 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 saya sudah pasang juga kita akan coba lagi TV-nya Hai kita nyalakan hai 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 belnya layar apakah sudah normal atau belum Hai oh ya masih macet-macet ya Hai sekarang kita beralih ke bagian tifon hai 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 kita berikan lagi Hai iya baiklah sahabat semuanya Hai kerjaan sempat tertunda Hai karena kita ada keperluan sedikit ya Hai baik kita lanjut ah disini kita beralih ke tikon ya Hai nah disini kita akan tes tegangannya satu persatu ya Hai dengan gambar slow motion gambar berhenti Hai nah kita ini sudah nyala Hai 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 di bedanya lah ya kita cek inputnya Hai ada ya 12 volt PCC nya Hai PCC input disini ada VGL 5V normal disini ada VGH normal disini ada VDD VDD ada biasanya kasus seperti ini kita akan memotong jalur disini ada dua cara untuk sahabat semua kita akan memotong salah satu jalur untuk cara pertama kita akan memotong VGH O disini ada VGH E disini ya tegangannya periodik ya ini ada VGH E ada VGH O disini biasanya ada dua cara yaitu cara pertama kita memotong salah satu jalur VGH VGH O lalu VGH E nya kita jumpir ke VGH O untuk di IC nya tapi potong dulu jalur yang ke IC sini untuk anonya untuk jalurnya ada disini di tengah dua ini 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 VGH O VGH E kita akan memotong jalur VGH O yang ke panel memotong jalurnya yang menuju IC seperti itu yang ke panel kita sambung dari VGH E kadapun dia tidak berhasil kita pakai cara kedua yaitu memotong disini memotong jalur VGH E dan VGH O keduanya kita potong yang di tengah ini ya setelah keduanya kita potong ya sahabat semua VGH O nya kita sambung ke VGL yang disini ya VGH O nya ini VGH O kita sambung ke VGL lalu VGH E yang disini kita sambung ke VGH biasanya seperti itu panel yang slow motion akan normal kembali oke baik baik ya sahabat semua saya disini akan coba metode pertama dulu yang cara pertama saya akan memotong VGH O lalu VGH O yang dipotong tadi yang menuju panel saya jumper ke VGH E seperti itu oke ya sahabat semua semoga berhasil saya kita break lagi iya baik ya sahabat semua ini saya sudah potong VGH O atau VGH O DD nya ya saya sudah potong saya akan menyambung menyolder ya dari sini ke sini agar tidak perlu repot memakai kabel saya akan menyambung menyumpir ke sini lalu nanti kita akan coba lihat hasilnya kita break lagi baik ya sahabat semua disini saya sudah memotong VGH O lalu VGH atau atau VGH event nya saya sambung ke jalur VGH O yang menuju panel seperti itu oke ya kita akan coba apakah sudah berhasil atau seperti apa apakah masih slow motion atau bagaimana gambarnya ya BL sudah nyala kita lihat gambarnya ya malah blank ya berarti cara pertama tidak berhasil kita akan masuk ke cara kedua yaitu memotong kedua jalurnya yang VGH sama VGH O lalu VGH O nya kita sambung ke VGL nanti VGH E kita sambung ke VGH oke kita break saya coba lagi iya baik ya sahabat semua ini VGH O nya setelah kita potong jalur yang disini tadi ya yang disini VGH O dan VGH E nya kita potong kita put yang menuju IC lalu kita sambung yang VGH O nya ke VGH ya disini ini yang di bagian atas VGH O kita kabel biru ya ini yang kabel biru kita zoom ya ini kabel biru yang disini ya ini kabel biru kita jumper ke VGH yang ada disini ya ini VGH nya lalu VGH E nya disini atau VGH event nya kita jumper ke VGL seperti itu baik ya sahabat semua kita coba gambarnya ya ini gambarnya apakah masih macet-macet atau seperti apa kayaknya sudah normal ya tidak macet-macet lagi oke ya sahabat semua terutama pemula kita sama-sama belajar ya saya juga masih belajar banyak tentang panel dari berbagai produk atau jen merek agar selalu berbagi maka jangan lupa ya sahabat semua subscribe dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar selalu kita berbagi oke bersama saya assalamualaikum